Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ngobrol ini Channel ngobrol horor yang biasanya tuh gak horor-horor banget Dan disini ada biasa seperti biasa Bro Ayung Ada biru juga disini Dan terima kasih buat kawan-kawan yang baru hadir gitu ya Baru pertama kali nengokin channel ini juga ya Kami ucapkan selamat datang Terima kasih udah pada mampir disini Selanjutnya mungkin openingnya gak usah terlalu panjang ya Langsung aja ke Bro Ayung Soalnya Bro Ayung biasanya juga mau menyapa temen-temen di rumah dulu gitu Kapanpun dimanapun saatnya gitu Jadi waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bro Ayung Ya terima kasih Mas Riam atas waktu tempat dan upi rambanya ini semua Aku mau nyapa temen-temen dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan semua Ketemu Lo nanya apa kabar kawan-kawan semua jangan ngelihat ke gue Kabar gue baik Alhamdulillah Oh iya Nanyanya ngaduknya ke sana Masih kaku aja ya Ya iya udah hampir 100 video loh bentar lagi Nah ini ya apa kabar kawan-kawan semua Kita ulangin lagi tadi di Indonesia ya Kurang sempurna katanya Ketemu lagi sama kami Mas Biru Sama Ayung Di ngobrol ya Ngobrol-horror yang nyatanya gak horror-horror banget ya Bi Ya terima kasih Moga-moga kawan-kawan selalu sehat Selalu bahagia Kepali kapan gak nih Bi Iya selalu sehat selalu bahagia Kapanpun dimanapun saatnya Kapanpun dimanapun saatnya Ya wis Sudah Oke ini langsung Bi Ntar dulu bahasa-bahasa itu Bro Bro Ayung jadi Lo hari ini kesini mau ngapain Gak tau Lo mau ngopi-ngopi doang Cerita lah sambil ngobrol lah gitu Masih lo bawa cerita kan Ya seolah-olah kita emang gak ada Mau beginian gitu Kita main ke tempat lo gitu ya Iya seolah-olah main biasa gitu kan Pura-puranya tuh seperti itu Koropen gitu Iya koropenan Tapi aslinya mau ke pasar terus males Bi Kan kesini Siapa tau situ ada di rumah gitu ya Iya 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 Terus ternyata kayak gitu Oh ternyata ada gitu Ada orang cerita di Ren Oh iya dimana ceritanya belum Horor tapi Gak apa-apa ya Tapi gak horror-horor banget kan Gak horror-horor banget Ya oke ya udah masuk Nah ini ceritanya begini Tapi Sebuah cerita itu Datangnya dari Mas Yasir Yasir Sebenernya cerita itu udah terjadi Udah sangat lama Bi Cerita Yasir sama Mbah Rohana Itu suami istri Bi Itu kejajiannya udah lama ya Hampir mau 10 atau kurang Nah 10 tahun kurang Berarti 2011-an ya Iya mereka itu suami istri Dan waktu itu Karena sudah menikah Mereka tinggalnya Ya suami istri udah menikah Iya makanya Nah itu udah tinggalnya di Ya lereng bukit daerah sini Nah di bawah Gunung Selamat Tapi mereka kan Menikah dulu ketemunya itu Lagi sama-sama Bekerja di Apa ya Rumah makan seafood lah Begitu di Jakarta Bilangan mana gitu Enggak usah wis Nah itu Bilangan ganjil ya Ya Yasir itu Sebagai asisten chef Waktu itu Sedangkan Hana ya Biasa jadi Wates Siapa istrinya namanya siapa? Hana Rohana sih Rohana Oh manggilnya Hana Aku manggilnya Mbah Hana aja Gitu Itu apa Siapa yang gak suka sama Yasir Yasir itu udah Talented Begitu dia juga Yasir itu manggilnya Mas Yasir Mas Yasir Mungkin panjangnya Yasir Lana Nah itu Dia itu udah ganteng Rajin gitu Semua itu Hampir semua karyawan disitu Bahkan sering digodai Nama customer juga Saingan lu dong ya Aku gak kerja disitu Aku gak kerja disitu Aku gak kerja disitu Aku gak kerja disitu Tapi kan tau Oh ini lapaknya Oh iya Yasir nih Nah itu semua pada suka Sama si Yasir Walaupun Yasir sering kali ada di belakang Begitu dengan Moke-moke Ala Moke-moke seadanya Begitu kan keren banget Udah tinggi Cakep Begitu Siapa yang gak suka Termasuk Salah satu karyawan Karyawati tadi Yang namanya Mbah Hana Rohana Ya Gayung bersebut Emang dari dulu Pertama Itu kan duluan Mbah Rohana disitu Kerjanya Ya memang Yasir memang udah suka sama Rohana Begitu Karena memang Pak gajim banget Pak kan Rohana sendiri Itu kalau misalnya talentanya Di bidang begitu gak terlalu ini Tapi karena memang Pada jenisnya itu Yang menarik Para customer Kita setiap cerita itu Ada packagingnya Di antara 10-9 Ada pokoknya Kenyataannya begitu Ya itu dengan Gak tau omongin dengan penanjualan Di berbagai sektor ya Karena memang Ya kalau penampilannya Wetes kan begitu Tapi dia cukup sopan Tapi memang tinggi Cantik Begitu ya Jadi Rohana sendiri Sebenarnya memang Naksir sama si Yasir Tetapi Dia itu ternyata Seorang janda Begitu Rohana seorang janda Tapi Karena memang Sering kali ketemu Sering kali ketemu Diberani-berani ngomong Katakan Cina Bla 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 Mereka jadian Tapi sembunyi-sembunyi Dari Kawan-kawannya Karena Rohana sendiri Kayak maskot disitu Loh bi Bahkan sering digodohin Sama posnya sendiri Katanya Nah itu Singkat cerita Mereka menikah Mereka menikah Dan memang Ada rencana Kalau mereka menikah Mereka mau Resign dari pekerjaan Dua-duanya Begitu Jadi Yasir Niatnya Niatnya Mau buka Ya Apa ya Ikan bakar Atau yang sejalur sama itu Tapi di Masih ikan-ikanan Ya di kampung Kampungnya kan Naik tinggi gitu ya Di Kaki bukit Memang di kotanya lah Gitu Kota desa Begitu Angin ngomong ya 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 di bawah Begitu Yang ramai orang lah Seperti itu Dataran yang lebih rendah Sedangkan Rohana Kebeneran kan Dia katanya Aku udah bosen banget Selama ini di Kulon Di Jakarta Pengen Tinggal di kampung Sambil ngerawatin ibu Sama adeknya Begitu Karena memang Orang tua yang cowok Kan udah gak ada Mereka adeknya Juga gak punya Cuma ada satu itu Sama Ibu Yang harus dijagain Nah ini Nah ini akhirnya Mereka benar-benar Menikah Dan Saking bahagianya Yasir Mendapatkan Rohana Bahana juga Saking senengnya Mendapatkan Yasir Mereka itu Dapat rumah Segeluntung Rumah kampung Tapi gede Ya rumah-rumah Jadul Yang tinggi Biasanya begitu ya Itu gede Terus Tanahnya masih Luas Di kiri kanannya Masih kebun-kebun Begitu Ada kali Asri Asri Banget lah Seperti itu Itu dapat dari pihak siapa Dari pihaknya Rohana Rohana Kalau Yasir sendiri Sebenarnya lagi Pas ngomong-ngomongin Ada rencana Mau nikah Begitu Pusing Soalnya Yasir Tumunya di keluarga Banyak cemara Jadi banyak orang Di situ Ada leh Ada siapa Itu Satu kamar Satu kamar Begitu Itu agak pusing Tapi pas Rohana Enggak Kalau aku Diamatin sama orang tua Kalau nikah Begitu Ya disini Ikut sama aku Enak lemas Di Apa Pegunungan Begitu Itu seneng banget Dan saking senengnya Mungkin Bahasanya Kayak Bulan Madu Itu sehari-hari Itu berdua Nikmatin Keindahan Pernikahan Nah itu Sampai Kadang-kadang Yasir Padahal ini Ya memang lagi Pas nikah Ada yang hadir Ibu Adanya Kayaknya Enggak hadir Katanya sakit Begitu ya Dan banyak orang Ngambung yang datang Tapi setelah Pernikahan Dia itu Seneng-seneng Mau sebulan Itu pokoknya Belanja Pakai motor Keluar Main ke sawah Main kesini Tempat piknik Di daerah sana Makan-makan Seneng-seneng Begitu Lama-lama Dia mulai kepikiran Ini udah mau Dua bulan Jalan Nikah Begitu Kok Ibu gak pernah Kelihatan Begitu Ibunya siapa Ibunya Rohana Ibunya Itu pas lagi Pas nikahan aja Kelihatan Adanya pas itu Pas kemarin itu Gak pernah Kelihatan Tapi Saat dia berpikir Seperti itu Hana itu langsung Nutup Langsung Rengkareng Kok manjang-manjian Begitu Nanti lupa lagi Charter lagi Ya begitu Apalagi Waktu itu kan Musimnya penghujan Makanya Charjo Iya Nah itu tadi Janda kan Semakin di depan Biasanya Nah itu Mereka Benar-benar Menikmati itu Dan mungkin Karena Tabungannya Mereka juga Banyak Udah kerja lama Dan Dapat uang dari Kondangan Belum mikir Mau tadi Rencana dagang itu Nantilah Nanti Nanti Ini masih lagi Seneng-seneng Begitu Tapi Karena Karena memang Lama-lama Kan Makin Nipis Ya itu Mulai Berpikir Gitu Dek Ya Aku tahu Kamu Pasti Pengen Itu kan Rencananya Situ Mau bikin Warung Di sana Gimana Iyan Alhamdulillah Dapat tempat Itu Ruko Tapi Punya Kawan Kita Nempel Di depannya Nggak usah Bayar Bayar Yaudah Mau bikin-bikinnya Kapan Si Yasir Orang tuanya Dulu Tukang kayu Udah meninggal Tapi Lagi Jamannya Sekolah Sering Bantuin Bapaknya Akhirnya Apal Jadi Dia Datang ke Material Ketukang Kayu Rencananya Mau bikin-bikin Itu Sendiri Logrobek Atau Persiapan Itu Nah Suatu hari Rohana Itu Di 2 bulan Setelah Menikah Rohana Itu Diajak Sama Saudara Karena Ada Saudara Yang lain Juga Mau nikah Di Daerah Kulun Itu Dari Sini Kulun Lama Disini Nyalir Pulangnya Malam Bahkan Tengah Malam Begitu Yasir Males Kalau Mau Jalan-jalan Begitu Udah Males Balat Yang Ramanya Kendaraan Aku Udah Nyaman Begini Itu Aku Mau Bikin Gerobak Aja Beneran Imas Tapi Yang Lain Nanyain Gimana Bilang Aja Aku Lagi Sibuk Kayak Apa Gitu Nah Itu Karena Rumahnya Kan Itu Ya Pernah Ditanyain Sekali Memang Ya Sekali Atau Dua Kali Walaupun Sering Ditutup Ibu Sebenarnya Dimana Si Adek Ibu Sebenarnya Dimana Adek Kamu Dimana Kenapa Rumah Segini Gedenya Aku Wira Wira Dari Depan K Belakang Kamar Mandi Itu Gak Pernah Nemuin Mereka Ya Adalah Di Belakang Belakang Samping Mereka Itu Disitu Oh Maksudnya Ibu Satu Rumah Satu Rumah Tapi Gak Pernah Ketemu Sama Dua Bulan Dan Salah Si Itu Juga Pas Kemarin Ya Udah Memulai Mikir Mau Aku Mengusaha Baru Rada Kerasa Bersalah Aku Nggak Pernah Nanyain Nggak Pas Lagi Mau Bikin Bikin Tadi Alat Alat Buat Dagang Itu Dia Kan Bikin Di Samping Rumah Rohananya Udah Cabut Udah Cabut Dari Pagi Biasa Ibu Ibu Rembek Begitulah Ya Itu Pakai Pakaian Terbaik Sonoh Apalagi Orang Di Daerah Gunung Kalau Ada Acala Nikahan Udah Sekalian Piknik Begitu Itu Sepi Banget Kampung Nah Ini Tadi WC Sampai Kemar Mandi Begitu Sampingnya Lagi Kaya Letter R Itu Khusus Buat Ibu Sama Adiknya Tapi Yuk Bisa Ini Gak pernah Kesini Jangan Jangan Ruan Nggak Boleh Atau Gimana Apa Mereka Yang Enggan Nah Itu Bikin Apa Itu Gerobak Dan Lain Lain Di Samping Rumah Samping Rumah Itu Kebun Ada Pelajaran Agak Luas Nah Ini Langsung Letter R Berbatasan Sama Bangunan Tadi Yang Katanya Konon Ditungguin Sama Ibu Sama Adiknya Itu Gak ada Jendela Cuma Bangunan Tua Juga Ada Pintu Satu Di Tengah Dia Mulai Dari Jam Berapa Itu Mereka Udah Berangkat Ruhana Nggak Lama Dia Barang Udah Ditaruh Disitu Dia Mulai Sekitar Jam 10 11 Tapi Sebentar Udah Ajan Dia Berhenti Lagi Mulai Jam Habis Tuhur Itu Sembari Taktik Ngorong Ngorong Gergaji Begitu Kayu Digergaji Baru Mikir Ternyata Aku Itu Selama Ini Terbuah Saking Seneng Aku Menikah Mendapatkan Ruhana Sampai Keliling Rumah Jeng Nggak Pernah Samping Rumah Jeng Nggak Tahu Samping Depan Disini Masih Enak Masih Banyak Pohon Pohon Gede Kesana Dan Setelah Pohon Pohon Itu Katanya Ada Kali Ada Sawah Ini Kok Enak Duduk Disini Tapi Apa Bener Ibu Di rumah Itu Tuh Nggak Ada Suara Orang Ngobrol Nggak Ada Suara Sepibi Senyap Sama Sekali Rumah Yang Samping Kok Kenapa Aku Nggak Nanyain Kok Ibunya Sendiri Taruh Disitu Dan Dia Juga Nggak Aku Juga Ngananyain Gobloknya Itu Nggak Pernah Ibunya Mana Apa Pengen Nengokin Kesitu Itu Jadi Ada Ngerasa Bersalah Begitu Nah Pas Lagi Dia Mulai Kesana Kan Makin Sore Begitu Penasaran Ini Sebenernya Ada Orangnya Apa Nggak Dari Siang Dari Pagi Jam Sebelas Sampai Mau Sore Ada Suara Suara Juga Nggak Ada Orang Keluar Akhirnya Dia Mulai Mendekat Mendekat Begitu Sampai Ke Ini Daun Pintu Itu Namanya Desa Terus Tadi Banyak Kebun Rumah Tua Kan Tinggi Jam Jam Setengah Empat Jam Empat Jam Empat Sudah Gelap Itu Jadi Ini Aku Mau Nengokin Kemana Jadi Ada Pintu Tapi Ada Yang Begini Yang Belah Kayak Kayu Itu Kan Nggak Bisa Kalau Dari Depan Dari Bawah Cun Angin Angin Ini Cara Terakhir Itu Dari Lubang Kunci Dia Nengokin Dari Lubang Kunci Begini Ya Gelap Di Sananya Nggak Ada Lampu Sama Kalim Gelap Ini Lebih Mirip Kayak Buat Naruh Gudang Gudang Atau Kandang Masa Iya Sih Bunya Disini Adanya Disini Dia Mau Mundur Ada Suara Dari Dalam Itu Tak Contohin Dari Dia Ceritain Cuman Suaranya Itu Suara Kayak Lu Lagi Ngapain Ya Lagi Pocin Cantik Ya Ngorok Mendangkur Bahasa Indonesia Tapi Aku Sesekali Aja Sering Kalau Masa Masa Tentu Itu Enggak Penting Dan Ini Dan Itu Tadi Diceritain Ada Suara Ini Bukan Suara Mendukur Tapi Lebih Kaya Binatang Buas Atau Apa Gitu Bih Bukan Ngoroknya Orang Bukan Ngoroknya Orang Ada Suara Begini Udah Mulai Dia Ada Rasa Takut Tapi Curiganya Lebih Gede Muter Dia Nggak Ada Bolongan Sama Sekali Ada Angin Angin Yang Di Atas Bunder Itu Biasanya Ada Hurufnya Begitu Itu Nggak Mungkin Banget Dia Muter Lagi Nyoba Nyoba Lagi Dipendenangin Lagi Itu Suaranya Lebih Kenceng Dan Di Belakang Daun Pintu Tapi Ada Glotak Glotak Kayak Kehidupannya Di Dalam Kadang-kadang Kayak Tubuhnya Yang Bunyi Begitu Nabrak Daun Pintu Dia Mundur Sejenak Itu Ini Apa Tapi Aku Mulai Takut Itu Lama Disitu Sampai Mau Sandak Kalah Itu B Mau Memahrib Pas Dia Aku Kalau Kayak Gini Malah Jadi Parno Sendiri Udah Mau Memahrib Aku Mau Keser Pas Dibalik Pintu Di Depan Dia Semeter Itu Yang Mau Dia Bikin Aku Sok Banget Langsung Melok Lemes Begitu Di Depannya Dia Ada Pemandangan Yang Enggak Enak Banget Katanya Itu Ada Seorang Nenek Bungkuk Enggak Katanya Enggak Bungkuk Bertelanjang Dada Kurus Banget Ya Cuman Jaritnya Itu Setinggi Lutut Yang Gak Karuan Begitu Cuman Ditekuk Begini Terus Dikempit Begini Kayak Abis Mandi Ini Lusuk Ini Kusut Cuman Kayak Loh Udah Gak Ada Gitu Udah Tipis Semua Udah Teriplek Banget Kusut Tua Banget Terus Ngapain Itu Wah Aku Kaget Bukan Kepala Bener Bener Kaget Lemes Itu Orang Bukan Gak Bisa Pastiin Itu Dimana Lokasinya Posisinya Lokasinya Dia Kan Lihat Di Dalun Pintu Balik Gini Pas Balik Di Depannya Gak Ada Suara Yang Tadi Ada Kedatangannya Ada Kosa Kosa Gak Ada Bisa Alus Banget Itu Gak Ada Ekspresi Sama Sekali Marah Enggak Seneng Juga Enggak Cuman Mulutnya Kayak Lagi Makan Apa Gitu Cuman Lagi Nginang Kalian Nyiri Tapi Biasanya Nginang Itu Enggak Emet Tak Perhatiin Tapi Pegangan Pintu Belakang Sini Punya Itu Bener Aku Orang Apa Bukan Tapi Nempel Hitam Orang Hitam Sudah Ini Banget Coklat Tua Tua Begitu Itu Tak Bisa Bisok Geser Geser Kesamping Samping Masih Melihat Lari Langsung Alat Alat Tapi Harim Itu Masuk Kedalam Rumah Dia Cuma Yang Depan Dikunciin Pintu Ternyata Asri Asri Apa Ini Gak Asri Asri Serem Ini Serem Banget Itu Makhluk Apa Yang Di Dalam Ini Penghuninya Sini Apa Gimana Kok Gak Ada Espresi Kalau Memang Orang Tua Pernah Ada Orang Tua Setua Itu Tapi Ada Nyapannya Biasanya Kalau Gak Matanya Gak Jelas Atau Kuping Ini Tetep Ada Nyapannya D Atau Ini Bener Serem Banget Lalu Dia Masuk Ke Rumah Dikunciin Gak Berani Masuk Di Dalam Lampunya Belum Di Ini Masih Di Ruang Tengah Gitu Ya Belum Dinyalai Nyalain Dia Cuma Duduk Di Ruang Depan Ngadep Jendela Yang Gede Gede Itu Bentar Mau Seru Takutnya Nanti Kepoto Tadi Nyampe Apa Ngadep Jendela Yang Besar Masih Di Ruang Tamu Masih Di Ruang Tamu Itu Gak Lama Suara Ajan Marib Marib Dari Surau Dari Surau Kedengeran Dia Mbatin Dede Hana Bebe Gitu Kalau Mau Kayak Gini Mending Aku Ikut Tapi Aku Juga Sia Kenapa Selama Ini Gak Pernah Nanya Nanya Terlalu Senangnya Nikah Atau Gimana Gitu Nah Itu Lagi Ngangen Setelah Ajan Selesai Bener Bener Ada Kan Ada Solawat Selesai Lagi Sepin Sepin Pintu Ketok 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 Pintu Pintu Depan Jendela Kan Pas Depan Dia Pintu Kesini Nih Dia Di Bangku Bangku Dulu Yang Pakai Kayu Cati Itu Diketok Ketok Rusbang Akhirnya Dek Kau udah pulang Dek Rohana Rohana Kamu udah pulang Itu Nggak ada yang Nyaut Nggak ada yang Apa Tapi Ngetok Terus Ngetok Terus Makin Kencong Digini Gini Dia Berusaha Aku Masuk Begitu Akhirnya Aku Takut Tambah Takut Kakinya Naik Begini Padahal Nggak Bakalan Ngeda Uler Tapi Tak Berani Berani Ini Ndeketin Pintu Si Sapa Yasir Ngedetin Pintu Dek Ditanyain Lagi Ditanyain Lagi Disapa Lagi Malah Nggak ada Suara Apapun Adanya Setelah Berapa Menit Orang Jalan Itu Ubin Plaster Di depan Itu Ubin Itu Dari Ruang Pintu Itu Geser Ke Sebelah Kiri Yang lain Dibawanya Itu Srek Tapi Kayak Kalau Langkahnya Orang Dia Semacam Dipakai Sendal Yang Jelas Ada Alas Kakinya Srek Srek Tapi Langkahnya Nggak Teratur Srek 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 Begitu Itu Apa Ini Sudah Ngarahnya Nenek Nenek Tadi Aja Bi Nenek Nenek Tadi Jangan Jangan Akhirnya Dia Mundur Lagi Ke Bangku Tadi Ini Sampai Nggak Mandi Dia Mau Ke Belakang Nggak Berani Sudah Dikunci Kayak Kekunci Di ruangan Itu Tok Saking Takut Si Ya Itu Ngotok Ngotok Lagi Ada Suara B Ma Ma Ada Kayak Gitu Suara Orang Ma 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 Minta Makan Mungkin Suara Siapa Diberani Berani Jendela Itu Dibuka Masih Ada Hordeng Habis Itu Ada Ram Ram Yang Begitu Kalau Jendela Yang Tua Begitu Lebar Itu Jendela Dibuka Sambil Takut Ada Lampu Lampu Yang Pake Ornaman Itu Terang Itu Di Luar Gelap Tetanggan Jauh Jauh Semua Siti Ini Tak Buka Hordeng Apa Enggak Tapi Di Hordeng Begini Begini Kayak Gini Lepuk Usuk Begini Mame Mame Itu Kayak Suara Mame Atau Mas Atau Apa Enggak Jelas Tapi Diselingi Suara Kayak Gitu Akhirnya Diberani Berani Wodeng Dibuka Dicepetin Begitu Yang Keliatan Apa Apa Yang Keliatan Yang Keliatannya Makhluk Yang Jelas Makhluk Tapi Apa Ya Itu Cuman Karena Nihan Tinggi Cuman Segini Keliatannya Itu Mulutnya Menyeng Gini Mulutnya Menyeng Rambutnya Panjang Tapi Semi Gimbal Gimbal Begitu Kusut Kotor Mukanya Kotor Makan 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 Itu Minta Makan Begitu Itu Ibunya Nanti 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 Jelas Nanti Ceritanya Rahasia Ya Ceritanya Rahasia Mungkin Belum Tahu Nah Itu Dia Teriak Begitu 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 Ngomong Seperti Itu Ini Kamu Siapa Ini Siapa Ngerti Ini Orang Makhluk 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 Begituan Tapi Dia Juga Nggak Berani Melihat Begini Takutnya Dicawe Tangannya Mulai Masuk Masuk Begini Kan Ya Itu Pas Tangannya Narik Kebelakang Itu Barengan Di belakang Nggak ada Nenek Nenek Tadi Lagi Itu Jalan Ikhlo Masih Kayak Gini Pegangin Begini Yang Enggak Senyum Enggak Ngapa Ngapain Masih Onya Mulutnya Begitu Itu Langsung Diberk Begitu Ini Mah Enggak Beres Jelas Setan Kalau Gini Caranya Apa Aku Terlalu Fokus Ke Yang Tadi Yang Pendek Yang Minta Makan Apa Kok Ini Nggak Kedengeran Datangnya Kapan Dari Samping Belakangnya Dia Lagi Toto Enyah Enyah Kayak Orang Makan Begitu Toto Ada Langsung Ditutup Koncong Lari Ke Kaner Kamar Dikunci Lagi Langsung Narik Selimut Sih Sapa Yasir Tadi Karena Memang Saking Takutnya Biasanya Yang Ngurusin Rumah Itu Kan Rohana Sendilah Kan Ditutup Lupa B Dia Baringannya Ngadepnya Ke Pintu Konsentrasinya Kalau Ada Maluk Masuk Pasti Dari Pintu Ini Keridongan Begini Lama Diem Dia Jadi Sumpah Serapa Rohana Rohana Kalau Tau Kayak Gini Aku Sebenarnya Berlukan Bertakut Tapi Ini Pertama Kali Aku Lihat Begituan Orang Apa Bukan Selimutnya Dengarik Begini Selimutnya Dia Apalagi Jangan Begini Dia Beru Connecting Aduh Jendela Belum Ditutup Jangan Jangan Makhluk Itu Muter Nah Itu Dia Kuat Kuatan Begini Tapi Ya Itu Terlambat Karena Ujungnya Benar Benar Selimutnya Kebawa Keluar Seperti Itu Posisi Jendela Kan Dekat Paling Setengah Meter Di Cawel Kawasnya Begitu Ampun Ya Allah Ampun Aku Enggangguin Gak mau Bikin Bikin Itu Di Sono Lagi Aku Orang Baru Disini Maaf Aku Gak Pernah Apa Namanya Serawung Keliling Sama Tetangga Begitu Aku Suka Suka Seneng Seneng Sama Istriku Aku Gak Lagi Begitu Tapi Kok Kerasa Jenik Jenik Begini Makin Jelas Maham Maham Kayak Gitu Kok Kayak Minta Makan Tengok Lagi Begini Ada Di Selah Selah Ini Ram 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 Paham Oh Mulai Ini Dihilangin Rasa Takut Kok Kayak Kok Minta Maaf Kamu Siapa Kamu Siapa Maham 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 Minta Makan Makan Kayak Gitu Minta Makan Ini Siapa Gak Berada Yang Ngenalin Orang Modernya Begitu Menyum Mukanya Rambutnya Kayak Ini Mohon Alph Mungkin Orang Orang Yang Terkena Stroke 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 Hadir Lagi Nenek 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 Hadir Cuman Bilang Rohan Rohana Rohan Nendi Rohan Nendi Begitu Itu Di Belak Toto Lagi Konsentrasi Sama Ini Ada Lagi Di Ujel 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 Begitu Di Belakang Tadi Rohana Rohan Nendi Tengah Nenek Begini Semuanya Dua 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 Nenek Scary Banget Bener Inilah Kayak Di Film Film Bener Bener Aku Padahal Selebar Tapi Nggak Connect Lari Buka Pintu Neliatin Mereka Itu Terus Aku Sampai Pipis Neliatin Mereka Begitu Langsung Pas Ini Udah Nyambung Buka Pintu Aku Lari Keluar Pokoknya Sejadi Jadinya Lari Keluar Ada Orang Nongkrong Bapak Bapak Berkeluar Kampung 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 Itu Ada Orang Nongkrong Bapak Di Depan Rumah Itu Lagi Medangan Begitu Kenal Kenal Sama Ini Suaminya Rohan Mau Kemana Kamu Malah Malah Begini Lari Lari Begitu Itu Belum Dia Ngelas Apa Mereka Konsentrasinya Kan kebawah Telus Telus Kenapa 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 Wak Dengan Namanya Siapa Aku Mau Cerita Aku Niat Begini Begini Ada Makhluk Tadi Aku Lagi Bikin Ini Digangguin Disamping Terus Kedepan Kedepan Orang Makhluk Oh Itu Biasa 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 Bukan Setan Itu Bukan Setan Bukan Itu Adanya Istrimu Yang Minta Makan Begitu Bik Kalau Yang Nenek Itu Mbah Bik Nah Bukannya Ini Kan Ngomong Istriku Ngomong Ibunya Ibunya Udah Sekarang Ada Di rumah Sakit Rumah Sakit Wong Kendir Katanya Begitu Rumah Sakit Jiwa Itu Mbah Nya Nenek 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 Itu Mbah Nya Kalau Yang Itu Yang Kayak Stroke Tadi Itu Adanya Rohana Nah Itu Aduh Melas Teman Bagus Kamu Emang Rohana Nggak Cerita Seaslinya Nggak Perlu Ada Cerita Cerita Gitu Pak Pada Nggak Ada Cerita Begitu Rohana Yang Ngomong Ada Ibu Sama Adit Tapi Tapi Saya Curiga Belakangan Oh Kamu Kasihkan Mantai Nanyar Gitu Turun Diteliti Dulu Oh Eh Sini Duduk Sini Duduk Eh Dia Mau Njelasin Rohana Pulang Kelihatan Dari Jalan Itu Itu Sempet Bisikin Jatuhin Rokok Pada Nanti Cerita Lagi Mas Kok Disini Ada Sumuk Di Dalam Begitu Mas Sorenya Nyari Bapak Tadi Adanya Disawang Disawang Nah Enggak Maksudnya Pas pulang Itu Pas pulang Iya Itu Gak ada Gak ada Sama Sekali Gak ada Omongan Gak dijelasin Tadi Aku Ngeliat Begini Dek Atau Apa Tapi Dia Pan Bawa Berkat Makan Tumpuk Dua Begitu Mas Ini Dimakannya Mas Kok Belum Mandi Kamu Dari Mana Main Jangan Sampai Malam Begitu Dia Langsung Melayor Ke Belakang Ke Belakang Samping Mungkin Kasih Makan Nah Itu Sore Harinya Ya Rohana Lagi Apalah Berisi Berisi Itu Ngelos Itu Kesawa Nyarin Nyarin Itu Si Bapak Tadi Akhirnya Dijelasin Bahwa Ya Ketemu Ketemu Sama Si Bapak Ketemu Sama Si Bapak Itu Kasian Ya Kamu Siapa Yang Gak Mau Sama Rohana Rohana Itu Udah Cantik Ayu Kayak Gitu Molek Banget Itu Udah Udah Berapa Kali Tiga Pak Tiga Kali Kamu Tau Ya Saya Sayang Tiga Kali Kepat Kalau Saya Sayang Saya Mau Ya Tapi Dia Enggak Terus Yang Lain Enggak Saya Enggak Ngerti Ibunya Memang Ada Yang Di Rumah Sakit Jiwa Iya Tapi Rumah Sakit Jiwa Bukan Rumah Sakit Begitu Tapi Rumah Sempula Kayak Dikya Begitu Diopatin Disitu Udah Lama Enggak Pulang Jadi Begini Ini Maaf Amit Sewu Ini Keluarganya Itu Enggak Tau Dari Embah Embah Memang Begitu Ini Bapaknya Memang Waras Tapi Dari Jalur Ibu Nanti Jalur Cewek Ketemunya Begitu Ada Yang Waras 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 Umur Sekian Kolang Jadi Stress Begitu Nah Kalau Istri Gimana Ya Istri Dilihat Sendiri Ada Yang Ganjil Apa Enggak Begitu Itu Aku Bisa Kami Bisa Jelasin Jauh Jauh Nanti Takutnya Jadi Fitnah Tapi Kamu Lihat Sendiri Tadi Wah Kok Adik Di Rohana Ini Apa Tegas Sama Saya Enggak Cerita Cerita Kamunya Juga Harus Neliti Dulu Digituin Nah Itu Pas Nyampe Rumah Ditembung Kalau Orang Sini Di Omong Ke Rohana Kenapa Kamu Enggak Cerita Begini Begini Katanya Alasannya Saya Takut Kehilangan Kamu Bukan Kamu Kelantan Khasir Kalau Aku Terus Terang Keluarga Aku Banyak Yang Stres Banyak Ini Kamu Nanti Nggak Mau Tapi Kan Aku Terus Terang Kalau Aku Udah Janda Tiga Kali Begitu Ternyata Dari Malam Itu Suma Baik Baik Aja Dan Biasanya Mereka Terjadi Pergumulan Yang Sajit Carchur Terjadi Kebocoran Di Tidik Tertentu Membuat Yasir Agak Lupa Tapi Buat Rohana Enggak Dia Kena Pukulan Berat Aku Konangan Aku Ketahuan Jadi Dia Mikir Berat Begitu Jadi Satu Dua Tiga Hari Setelah Itu Dia Enggak Ceria Gitu Loh Fi Dia Enggak Ceria Enggak Ceria Dan Banyakan Di Depan Cermin Dan Hampir Mau Seminggu Berikutnya Si Yasir Melihat Istrinya Ketawa Ketawa Di Cermin Eh Gitu Aku Enggak Gila Eh Gitu Akhirnya Loh Dia Benar Benar Pengen Kamu Kenapa Takutnya Kesambet Atau Apa Gitu Dia Enggak Tempat Buat Cerita Saudaranya Jogok Ke Bapak Tadi Yang Berdua Tadi Ya Berarti Miswayai Bojomu Ya Dia Si Aku Ini Namanya Kayak Gitu Kan Penyakit Pasti Ada Obat Tapi Aku Masih Mudah Perjalan Masih Jauh Alasannya Dia Begitu Cari Tombol Obat Kesini Obat Kesini Buat Istrinya Kalau Istrinya Sebu Baru Yang Lain Itu Enggak Sembuh Sembuh Juga Dan Rohana Jatuhnya Kayak Gitu Juga Makin Mateng Tapi Karena Mateng Kan Ada Dua Versi Yang Mateng Yang Memang Pakanya Ampuradu Dan Penampakannya Wagyu Sama Mateng Yang Packaging Itu Akhirnya Diambil Sama Ya Aparat Desa Dianggap Anak Itu Dirawatin Di Sana Soalnya Orang Kalau Yang Saksi Packaging Bagus Begitu Keluar Rumah Bahaya Banyak Yang Tukang Umba Umba Mengetan Ya Itu Akhirnya Sapa Yassir Memutuskan Untuk Mengakhiri Itunya Diceraikan Diceraikan Sama Yassir Itu Cuma Itu Ada Setan Disini Iya Nggak Apa Itu Horor Kan Harus Setan Ada Serem Serem Apalagi Ini Horor 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 Banget Gitu Kan Yassir Ngertinya Memang Tadinya Sih Gitu Manuk Manuk Tertentu Tapi Bagus Ceritanya Bagus Terima kasih Bro Ayung Udah berbagi Ceritanya Ceritanya Menarik Banget Gitu Jadi Nggak ada Jin Jinan Disini Nggak ada Setan Setanan Adanya Seperti Itu Ternyata Dan Mungkin Kejadian Seperti Ini Sebenarnya Banyak Di Sekitaran Kita Yaudah Gitu Aja Dih Nggak Banyak Banyak Pokoknya Terima kasih Banget Buat Bro Ayung Terima kasih Juga Buat Kawan Di Rumah Yang Udah Menonton Udah Menyimak Ceritanya Bro Ayung Tadi Disini Gue Mewakili Mohon Maaf Kalau Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Kawan Kawan Semuanya Misal Ada Perkataan Ucapan Yang Gak Sengaja Kita Ucapkan Dan Itu Menyinggung Perasaan Kawan Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Ya Siapapun Itu Semoga Kita Tetap Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Rizki Siapapun Sekarang Yang Lagi Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Sekali Lagi Terima kasih Sebanyak Banyak Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Ngobor Selanjutnya